Selamat petang pemirsa setia RCTI dimanapun Anda berada, suasana hangat di rumah Anda akan lebih terasa dengan hadirnya kuis keluarga Lifeboy pada pukul 19.30. Yang Anda tunggu-tunggu film layar emas berjudul Bulletproof akan diputar tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sekarang saatnya kita menyimak aneka informasi melalui acara seputar Indonesia langsung dari Studio 3 RCTI Jakarta. Selamat mengikuti. Ikuti Seputar Indonesia edisi hari ini bersama Barul Alam dan Desi Anwar. Selamat malam pemirsa, kembali kita jumpa dalam tayangan kesayangan Anda. Dan kali ini akan kita awali dengan upaya permohonan grasi yang ditempuh gembong GPK Fretilin Zanana Gusmao. Liputan lain yang dapat Anda ikuti adalah tentang upaya-upaya yang ditempuh dirjen pajak dalam pencapaian target pajak 1993 dan 1994, serta sebuah konser musik dari Itali yang digelar semalam di Jakarta. Pemirsa topik pertama akan segera diantarkan rekan saya, Barul Alam. Meskipun keinginan Zanana Gusmao untuk mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto mengundang pertanyaan pihak luar negeri, namun kuasa hukumnya menyatakan rencana tersebut tetap akan ditempuh sebagai upaya terakhir menikankan hukuman. Permohonan Zanana untuk mengajukan grasi saat ini sedang disiapkan kuasa hukumnya Sujono SH. Pengadilan Tinggi Timur-Timur Jumat pekan lalu memfonis gembong PK di Provinsi Termuda Indonesia ini dengan hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan serangkaian aksi militer untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Zanana juga terbukti memiliki sejumlah senjata api secara tidak sah. Walaupun masih terbuka kesempatan untuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali, namun jalan terbaik menurut pengacaranya adalah mengajukan grasi. Jadi yang terbaik menurut saya yang diperkuat oleh Zanana adalah grasi langsung. Karena kita tidak akan kehilangan momentum yang sekarang itu orang-orang banyak menawar perhatian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang saya kejar. Dan Zanana setuju sekali dengan itu. Walaupun demikian, saya datang kepada keluarganya. Keluarganya yang terutama bapaknya, yang mula-mula tidak senang, tidak mau, akhirnya setuju. Setelah memutuskan untuk mengajukan grasi, Sujono langsung ditemui pihak asing, baik dari kalangan pers maupun diplomat. Karena permohonan grasi tersebut sama dengan pengakuan bersalah. Itu saya terangkan, grasi adalah kesatu pengakuan bersalah. Kedua mohon ampun atas kesalahan itu. Itu juga saya terangkan pada Zanana. Saya tanya pada dia, apakah Pak Zanana tidak malu? Kalau kita, saya dengan Pak Zanana mau menunjukkan grasi. Untuk apa? Malu. Itu kenyataan. Nah ini yang orang luar negeri itu tidak tahu, karena tidak mengomong dengan Zanana. Sedangkan orang yang paling dekat sekarang ini adalah saya. Saat ini, Zanana masih berada dalam tahanan di Dili Timur-Timur. Dan menurut kuasa hukumnya, pengajuan grasi ini adalah karena kelinya menyadari kesalahan dan perbuatannya selama ini. Jainudin Lubis dan Jurukamera Budi SJ melaporkan. Sampai periode April-May ini, Ditjen Pajak Departemen Keuangan baru berhasil mengumpulkan 2 triliun rupiah dari target pajak tahun ini, yang sebesar 28,2 triliun rupiah. Karena itu, Ditjen Pajak terus berupaya menekan setiap kebocoran yang masih terjadi pada semua sektor penerimaan pajak. Dari hasil pemeriksaan selama periode Januari sampai Mei ini, Ditjen Pajak berhasil mengungkap adanya manipulasi restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN dengan mengisi faktur pajak secara tidak benar. Total kerugian dari kasus manipulasi ini mencapai 30 miliar rupiah lebih. Jumlah yang restitusi ini relatif itu sangat kecil kalau dibanding total penerimaan, jadi tidak mengganggu total penerimaan. Tapi, bagaimanapun juga yang namanya uang negara, itu mesti dicegah pengeluarannya yang tidak pada tempatnya. Setiap penggelapan walaupun 1 rupiah itu harus diperangin secara total restitusi PPN yang palsu itu. Manipulasi restitusi PPN tersebut hanya sebagian dari kasus penggelapan pajak yang berkasnya kini telah diserahkan ke Kejaksaan Agung, termasuk kasus yang menyangkut tindak pidana umum yang berkaitan dengan manipulasi ekspor yang berhasil dibongkar bersama Dijen Beacukai. Dijen Beacukai dan pajak telah mengetahui sekurang-kurangnya 11 jenis modus operandi yang biasa dipakai untuk memanipulasi pajak ini. Modus operandi yang biasa dimanfaatkan adalah menggunakan satu dokumen ekspor untuk berkali-kali pengajuan daripada restitusi PPN. Kemudian memakai dokumen-kali pengajuan yang aspal, kemudian yang biasa itulah tadi menggunakan satu dokumen untuk berkali-kali fasilitas dimanfaatkan. Sehingga barangnya satu atau dokumennya satu tapi dimanfaatkan berkali-kali. Sampai saat ini 85 persen penerimaan pajak berasal dari Pulau Jawa dan sisanya dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Asti Husadi dan tim meliputan RCTI melaporkan. Dari 1.700 perusahaan di Jakarta baru 20 persen yang rutin melaporkan keadaan perusahaannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Untuk ini BKPMD DKI akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin jika sampai Juli mendatang masih ada perusahaan yang belum juga membuat laporan. Banyaknya perusahaan yang tidak melapor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah membuat pihak BKPMD DKI merasa perlu mengadakan sidak ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengetahui perkembangan sekaligus evaluasi terhadap perusahaan yang bersangkutan. Memang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membuat laporan itu. Yang kedua mungkin juga mereka menganggap itu terlalu enteng gitu ya. Ya gak perlulah laporan ini, itu perusahaan saya sudah jalan. Yang ketiga yang lebih berat, ada masalah-masalah kalau mereka laporkan itu akan ketahuan gitu. Jadi ada tiga sebabnya. Namun, menurut salah satu dari dua perusahaan yang mendapat peninjauan mendadak hari ini, mereka bukannya tidak mau melapor, tapi tidak sempat karena di perusahaannya sering terjadi mutasi atau perpindahan pegawai. Bukan tidak melapor bu ya, itu lantaran kami di sini sering-sering ada mutasi ya, antara dari personalnya itu. Jadi mungkin banyak surat-surat yang terselip, jadi bukan tidak ada sengajaan untuk tidak melapor, hanya belum melapor mungkin. Minimal satu kali dalam enam bulan, setiap perusahaan diharuskan memberikan laporan keadaan perusahaannya kepada BKPMD. Jika tidak, izin perusahaan dapat dicabut. Pihak BKPMD DKI sendiri masih memberikan toleransi kepada perusahaan-perusahaan ini hingga Juli mendatang. Yunik Prisila dan Kusdarianto melaporkan. Kembali mengenai bis kota pemirsa, sebentar lagi angkutan umum di Jakarta akan bertambah ramai dengan bis tempel. Laporan selengkapnya tentang uji coba bis tempel ini dapat Anda ikuti setelah pesan-pesan berikut. Bis tempel atau bis gandeng akan menjadi alternatif angkutan kota di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Uji cobanya di Jakarta selama satu tahun ini sudah mulai dilaksanakan sejak kemarin. Meskipun uji coba bis tempel ini dijadwalkan selama satu tahun, namun bila dianggap memenuhi syarat untuk angkutan kota, bis jenis ini akan segera dioperasikan di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, bis tempel dianggap lebih cocok untuk kota besar seperti Jakarta yang 4,5 juta penduduknya menggunakan angkutan umum. Selain bisa mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan bus tunggal dan bus tingkat, naik turunnya penumpang juga lebih cepat. Bahwa untuk kota-kota besar, terutama yang penduduknya sudah 500 ribu ke atas, jangan lagi mengembangkan angkutan yang kecil-kecil. Tapi harus angkutan masal, bus-bus termasuk bus tempel. Kalau bus tempel itu karena panjang, itu biasanya tikungan-tikungan memerlukan ketentuan khusus. Jadi kalau misalnya kayak Jakarta, Surabaya... Agen tunggal bus tempel ini menyatakan siap memasok 400 unit mobil dengan bantuan dana dari Swissbank. Perusahaan ini tidak berniat menjadi pengelola, tapi siap membantu dalam pengadaan bus tempel ini yang dianggap akan mengurangi kemacetan yang menjadi problem utama kota Jakarta. Dulu memang ada bus tingkat ya, tapi kan pintunya itu hanya dua ya. Kalau bus tempel ini, kita bisa menyediakan pintu empat. Sehingga dengan demikian penumpang itu bisa turun dan naik itu dengan mudah. Kalau secara ekonomis gimana perhitungan secara ekonomis? Secara ekonomis juga lebih ekonomis kami rasa karena jumlah penumpang yang langsung bisa kita angkut itu bisa banyak. Sedangkan bus biasa itu sepertiganya dari bus yang tempel ini. Saat ini Perum PPD memiliki 20 bus tempel yang didatangkan dari Cina beberapa waktu yang lalu. Namun hanya 15 buah yang dioperasikan karena tidak ada persiapan suku cadang. PPD yakin bila dukungan suku cadangnya terjamin, pengoperasian bus tempel ini akan mendatangkan keuntungan meskipun harga satu unit bus tempel ini tidak kurang dari 200 juta rupiah. Anggit Hirnowa dan Antonio Susilo melaporkan. Pemirsa rencana pemindahan penduduk di sepanjang aliran sungai di Surabaya dalam rangka proyek pengendalian banjir diharapkan tidak berbenturan dengan kepentingan sebagian masyarakat yang telanjur menempati daerah itu. Sekitar 700 buah rumah di sepanjang aliran beberapa kali di Surabaya terancam penggusuran dalam rangka pelaksanaan proyek pengendalian banjir Surabaya. Proyek ini sendiri perlu segera dilaksanakan akibat seringnya kali-kali tersebut meluap akibat debit air yang terlalu besar. Tahap pertama yang akan dilaksanakan baru perbaikan kali perbatasan yang ada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Untuk saluran Gunung Sari ini akan masuk dalam rencana perbaikan tahap kedua. Apa yang diminta oleh pemerintah dalam pembangunan ini saya juga berterima kasih di mana nanti seperti pelebaran jalan ini juga bisa memuaskan bagi masyarakat harapan saya itu sebagaimana mungkin ini penggantian sesuai dengan apa yang masyarakat kehendaki. Untuk membebaskan lahan di sepanjang aliran sungai tersedia dana 10 miliar rupiah berasal dari bantuan Jepang. Hanya saja sampai saat ini dana tersebut belum dicairkan. Penduduk akan mendapatkan dirugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana secara keseluruhan perkiraan dana yang diperlukan untuk pembangunan tanah adalah 10 miliar. Banyak kalangan mengharapkan agar proyek yang akan dimulai dalam tahun anggaran 9495 ini nantinya tidak berbenturan dengan kepentingan sebagian masyarakat yang terlanjur menempati tanah di sepanjang aliran kali. Demikian laporan Rai Wijaya dan Joko Sulistyo Budi dari Surabaya. Sekolah, staf, dan Komando Angkatan Darat merupakan salah satu dapur pemikiran TNI Angkatan Darat. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Sesko Angkatan Darat Sesko Angkatan Darat merupakan salah satu tempat penggodokan perwira tinggi di angkatan ini dan peringatan hari jadinya yang ke-42 kemarin di Bandung ditandai dengan penyematan beberapa tanda penghargaan kepada lembaga tersebut. Kasat Letnan Jenderal TNI Vismoyo Arismunandar yang bertindak selaku Inspektor Upacara mengatakan dalam kurun waktu pengabdiannya selama 40 tahun Seskoad sebagai lembaga pendidikan telah mampu menempa dan mempersembahkan hasil didik yang tersebar dan memangku jabatan penting dan strategis baik di bidang hankam maupun sosial politik. Sebagai suatu badan pengkajian, Seskoad juga senantiasa menggalakkan terus kegiatan-kegiatan pengkajian agar selalu dapat berperan aktif sebagai dapur pemikiran TNI Angkatan Darat dan ABRI dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan Nusa dan bangsa. Pada kesempatan yang sama, Kasat Letnan Jenderal TNI Vismoyo juga menutup kursus reguler Seskoad Angkatan ke-30 tahun ajaran 1992-1993. Pada acara penutupan ini, melepaskan 160 pervira yang terdiri dari tiga angkatan dan polri. Kehadiran Pura Dharma Sidi di Parung Serap, Ciledug ternyata membuat desa tersebut kian hidup dan bertambah ramai. Umat Hindu Dharma di kawasan Ciledug dan sekitarnya membangun sebuah pura di desa Parung Serap, Tanggrang. Pura yang dibangun di atas tanah seluas 800 meter persegi ini akan digunakan sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan pertemuan. Pura ini adalah semacam benteng mental spiritual untuk mengajarkan dan melatih pada penganutnya, umatnya, benar-benar melaksanakan Dharma Agama, yaitu perintah yang diberikan kepada agama untuk benar-benar diabdikan dan dibaktikan dalam kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Kehadiran Pura Dharma Sidi di desa Parung Serap ini tidak menimbulkan penolakan warga setempat yang berlainan agama. Malahan membuat desa tersebut yang semula sepi sekarang menjadi kian rame. Tidak keberatan adanya Pura di sini? Tidak Pak, saya malah banyak-banyak terima kasih selama saya pindah di sini itu waktu pertama saya pindah kebetulan masih agak sepi gitu ya selama Pura berdiri kok tiap-tiap malam minggu gitu keadaannya itu rame terus gitu. Karena sebelum ini diresmikan, saya sudah bisa bergaul rapat ya, rukun dengan mereka. Sama-sama kita itu gotong royong ya untuk membangun lingkungan dengan baik keperluan bersama kita kerjakan secara bersama-sama bahkan kerja bakti maupun kebersihan lingkungan dan sebagainya kita lakukan bersama-sama. Tidak ada suatu perbedaan masalah keyakinan dan sebagainya sama sekali tidak. Selain dari swadaya sendiri, pembangunan Pura ini juga mendapat bantuan dari Departemen Agama, perusahaan-perusahaan swasta, dan warga yang berlainan agama. Demikian laporan Wardiono dan Marhajit dari Ciledug. Pemirsa Nyonya Sarijah Niung Bintang Sudibio atau lebih dikenal dengan panggilan Ibu Sud, sekitar pukul 5 dini hari tadi, meninggal dunia di rumahnya di Cijantung, Jakarta Timur. Lahir di Sukabumi 85 tahun silam, Almarhumah dikenal sebagai pencipta lagu-lagu patriotisme dan sangat akrab dengan anak-anak. Burung Kutilang merupakan satu dari 200 lagu ciptaannya. Desa Tradisional Sadeh merupakan salah satu desa tujuan wisata di Lombok Tengah. Laporan selengkapnya akan kami antarkan setelah pesan-pesan berikut. Subuhan informasi aktual mancanegara tersajik api kelewat buletin malam hadir setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, pukul 23.40. Pengembangan objek wisata Desa Sadeh Lombok Tengah ternyata masih mengalami hambatan, terutama karena ketidaksiapan penduduk setempat. Keinginan Pemda Nusa Tenggara Barat mengembangkan Desa Sadeh sebagai objek wisata, terjegal sikap mental warga suku itu sendiri. Banyak bangunan asli mulai berubah. Penduduk juga mulai biasa meminta uang pada wisatawan. Dusun asli suku Sasak itu, belakangan ini banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Yang menarik, selain adat istiadatnya, adatnya juga arsitektur bangunan yang mencerminkan ciri khas suku Sasak. Itu merupakan aset yang sangat menarik bagi wisatawan. Namun dari satu sisi, kita membina mereka untuk tetap pertahankan keasliannya. Yang memang kalau kita perhatikan dari segi kesehatan, lingkungan, itu kurang mungkin. Desa Sadeh terletak 20 km ke arah timur dari kota Mataram. Desa seluas 4 hektare itu, sekarang dihuni sekitar 77 kepala keluarga. Desa ini merupakan salah satu dusun asli suku Sasak yang masih terjaga keasliannya. Salah satu keaslian itu tercermin dari bangunan rumah yang terbuat dari tanah liat beratap ilalang. Ini turun-temurun ini, Pak. Yang pertama, ayah, nenek saya, kemudian ayah saya yang paling kecil, kemudian adik saya, kalau yang anak yang pertama atau yang tengah itu buat rumah lagi kalau sudah kahwit. Untuk menunjang pemasaran desa Sadeh sebagai objek wisata, Pemda Lombok Tengah menggiatkan promosi. Lewat brosur-brosur yang disebar di hotel-hotel dan biro perjalanan, arus wisatawan mancanegara diharapkan meningkat. Pemirsa, inilah dusun Sadeh, dusun asli suku Sasak di Pulau Lombok. Pemda Lombok Tengah sudah membangun berbagai prasarana untuk mengembangkan daerah ini sebagai objek wisata. Tetapi tugas yang lebih penting, bagaimana menyadarkan warganya bahwa desa mereka sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Saya reporter Bambang Purwadi dan juru kamera Eko Budi Utomo melaporkan dari desa Sasak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, sebelum mengakhiri jumpa kita malam ini, berikut laporan reporter kami mengenai pegelaran orkestra E Solisti Veneti dari Italia yang berlangsung semalam di Jakarta. Permainan trio musisi dari Italia yang tergabung dalam ensemble Botesini semalam menyajikan alunan musik klasik abad 17 dan 18 di Grand Hyatt, Jakarta. Permainan Gabriele Ragianti dengan kontrabas yang diiringi permainan piano forte oleh Volter Sipilotti sekaligus mengawali pertunjukan. Sementara permainan biola oleh Lucio Degani yang merupakan pimpinan ensemble ini dengan diiringi piano Sipilotti memainkan dance meditation karya Julius Messenet yang hidup tahun 1849 sampai 1912. Kehadiran musisi Italia yang mengkhususkan diri pada musik klasik ini tentu akan menambah pengalaman musisi Indonesia yang berminat terhadap musik klasik meskipun untuk menikmati musik ini perlu merogoh kantong sebesar 50-75 ribu untuk satu kursi. Prastio dan Miller Abah melaporkan. Pemirsa, demikian Sekretar Indonesia malam ini saya Bahrul Alam dan saya Desi Anwar serta seluruh kerabat redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda.